5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di Youtube channel Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat Sub tema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik dalam lingkungan sekolah haruslah bersih dan sehat Biasanya kalau lingkungan sekolah itu bersih dan sehat itu pasti berhubungan dengan kata rapi, asri dan sejuk Apa arti kata-kata tersebut? Rapi itu artinya tidak berantakan adik-adik Asri itu artinya adalah lingkungan di sekitar kita itu bersih, sejuk dan nyaman Nah sejuk sendiri adalah udara yang tidak panas Itu berarti arti kata sejuk Itu kosa kata yang berhubungan dengan lingkungan bersih di sekolah Nah disini kalian akan membuat laporan tentang lingkungan bersih dan sehat di sekolah Informasi juga dapat diperoleh dari hasil mengamati Informasi dari hasil mengamati dapat ditulis dalam bentuk laporan Nah disini ada gambar tentang menjaga kebersihan sekolah Misalnya dengan membuang sampah di tempat sampah Itu kalian bisa membuat laporannya Oh sekolahku bersih Para siswa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah Nah misalnya seperti itu Jadi kita bisa mengamati sekolah kita masing-masing Apakah sekolah kita itu termasuk lingkungan yang bersih dan sehat Perhatikan gambar berikut ini Nah disini ada gambar anak-anak yang sedang membersihkan sekolah mereka Coba adik-adik sebutkan ya 5 kosa kata dari gambar tersebut Misalnya kosa katanya adalah gotong royong Menyapu Bersih Sehat Rapi Membuang sampah Misalnya seperti itu Lalu kalau membuat laporan pengamatannya bagaimana Nah disini kalian bisa membuat laporan pengamatan Contohnya Siti dan teman-temannya sedang membersihkan lingkungan sekolah Ada yang menyapu Ada yang membuang sampah Di tempat sampah Lingkungan sekolah ini menjadi bersih dan sehat Misalnya laporan pengamatan seperti itu adik-adik Nah hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah Kebersihan sekolah itu menjadi tanggung jawab semua warga sekolah Dayu dan teman-teman menyadari hal itu adik-adik Jadi disini Dayu dan teman-teman sedang bermusyawara Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antarkelas Disini ada percakapan Dayu dan teman-temannya Yuk kita simak adik-adik Lomba kebersihan antarkelas tinggal dua hari lagi Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Menurut kita harus segera bersiap diri Setuju Kita harus segera bergotong royong Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan fas bunga Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut Ini adalah musyawara Dayu dan teman-temannya Mereka akan mengikuti lomba kebersihan antarkelas Mereka akan bergotong royong mempersiapkan diri Untuk membersihkan kelas mereka Mereka membutuhkan kemoceng, serbet, kain pel, dan fas bunga Nah pada bacaan tadi ada kata-kata berikut ini adik-adik Ada kata kemoceng, kain pel, dan fas Nah kemoceng itu artinya apa? Kemoceng itu artinya adalah pembersih debu Kain pel itu artinya kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai Ini Kak Citra arahnya ke warna pink ini Lalu fas itu artinya adalah tempat bunga Adik-adik kalian harus tahu ciri kelas yang bersih Nah ciri kelas yang bersih itu apa saja Kak Citra? Pertama pasti tidak ada sampah berserakan Debu-debunya selalu dibersihkan Peralatan kelas juga tersusun rapi Kelas dicat dengan warna yang menarik Ini adalah ciri kelas yang bersih Nah menurut kalian, kelas kalian bersih atau tidak adik-adik? Coba kalian amati ya Lalu disini ada halaman sekolah yang bersih dan sehat Ciri-cirinya ya tidak ada sampah berserakan Pot bunganya tersusun rapi Terdapat tanaman atau bunga yang menghiasi Terdapat tempat sampah adik-adik Nah ini halaman sekolah yang bersih dan sehat Kalau halaman atau pekarangan sekolah yang tidak bersih Ciri-cirinya apa? Ya dari gambar ini pasti ada sampah berserakan dan bau Banyak daun yang berserakan Tempat sampah juga berserakan Banyak rumput yang mengganggu tidak dipotong Ini ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih Secara keseluruhan sekolah yang bersih itu tidak ada sampah berserakan Debunya dibersihkan Peralatan sekolahnya tertata rapi dan halaman sekolahnya juga bersih Sedangkan sekolah yang tidak bersih itu sampahnya berserakan dan bau ya Debu-debunya tidak pernah dibersihkan Peralatan kelasnya tidak tersusun rapi dan halaman sekolahnya kotor Jadi sekolah tidak bersih ini ciri-cirinya ya adik-adik ya Sangat tidak baik untuk kita contoh adik-adik Jadi kalian harus menjaga kebersihan sekolah kalian Nah kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit Debu dan sampah itu mengandung kuman Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit Misalnya ada batuk, flu, dan demam berdarah Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya Jika ada yang membuang sampah sembarangan harus segera diingatkan Dengan sikap seperti itu kebersihan kelas akan terjaga Penyakit pun tidak akan bersarang Ini tadi bacaan kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit Nah dalam bacaan tadi ada kosa kata yang berhubungan dengan sekolah kotor Yaitu ada kata kering, basah, dan kuman Kering itu artinya tidak mengandung air adik-adik Jadi kalau kain kering berarti kain itu tidak mengandung air Basah itu artinya mengandung air Dan kuman itu artinya binatang yang amat kecil yang dapat menyebabkan penyakit Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 2 khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih